Di tengah pesatnya pembangunan Jakarta yang dominan penyasar pusat kota masih ada warga yang berjuang pada gadis kemiskinan di daerah-daerah pinggiran. Satu contohnya ialah komunitas pusir delman yang sehari-hari hidup di kolontol Insinyur Wiyoto Wiyono di wilayah Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain kami terkait bagaimana kondisi mereka di sana akan dilaporkan rekan Gerald Leonardo, reporter dari Tribu Jakarta yang sudah bergabung dengan kami. Silahkan rekan. Selamat petang, Dea. Dan juga Tribuners dimanapun Anda berada memang belum lama ini saya melakukan kunjungan atau peninjauan ke komunitas pusir delman yang memang sehari-hari hidup di bawah kolontol Insinyur Wiyoto Wiyono, tepatnya di wilayah Kelurahan Sungai Bambu, Samatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Memang kunjungan saya kemarin itu memang seiring dengan Jakarta Hajatan atau hut ke 495 kota DKI Jakarta di mana dalam kunjungan tersebut saya melihat bagaimana sebenarnya kondisi dari para pusir delman ini yang merupakan kaum-kaum yang berada pada garis kesekitan. Di tengah pesatnya pembangunan ibu kota dalam rangka Jakarta Hajatan ini. Memang Dea dan juga Tribuners dapat saya laporkan bahwa setiap hari para pusir delman ini setidaknya ada belasan pusir delman. Ini hidup dan menetap di kolontol Insinyur Wiyoto Wiyono bersama dengan para kuda atau kuda-kuda dan juga alat perlengkapan delman yang mereka biasanya pakai atau gunakan setiap hari untuk mencari penumpang dari kawasan sekitar Tanjung Priok hingga wilayah Kemayoran Jakarta Pusat. Di mana selain sehari-harinya mereka juga mengurusi kuda-kuda milik mereka ini, para pusir delman juga hidup dan tidur di kolontol ini meratapi kemiskinan yang sudah mereka rasakan bertahun-tahun. Karena memang para pusir delman ini adalah para pendatang yang berasal dari Jawa Tengah, dominan berasal dari Jawa Tengah dan sebagian juga berasal dari Jawa Barat. Mereka berdasarkan wawancarnya yang saya lakukan kemarin dari beberapa orang ini, mereka terpaksa hidup di kolontol karena memang tidak memiliki tempat tinggal lainnya dan juga tempat untuk menampung atau meletakkan kuda-kuda yang mereka pakai untuk menarik delman ini. Selain itu juga para pusir delman ini memilih untuk tetap bertahan di Ibu Kota atau di Jakarta selama belasan bahkan puluhan tahun. Karena memang mereka mengaku saat ini atau beberapa tahun belakangan ini ketika mereka mencoba untuk pulang kampung seperti ke wilayah Jawa Tengah seperti Brebes ataupun Bandung, mereka tidak menemukan atau mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai sehingga akhirnya mereka memilih bertahan dan menetap di Jakarta untuk mencari nafkah sebagai seorang pusir delman. Dapat saya laporkan juga dari DEA dan juga Tribuners, para pusir delman ini setiap harinya mencari penumpang dari wilayah Tanjung Priuk hingga Kemayoran dan sekali menarik penumpang mereka membandrol untuk penumpang anak kecil itu ditarifkan 5.000 rupiah, sementara untuk penumpang dewasa itu 10.000 rupiah dan dalam sehari masing-masing pusir delman ini tidak mendapatkan upah yang menentu di mana kisaran atau rata-rata mereka bisa membawa pulang sekitar 100.000 bila banyak penumpang atau bahkan 50.000 jika memang kondisinya sedang tepi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!